Selamat pagi buat kita semua, sahabat tani dimanapun berada, salam sehat. Pada pagi hari ini saya juga mengulas tentang tanaman jagung yang ada di belakang saya ini. Yang dulunya ini dilakukan pengecoran ya, pengecoran pakai pupuk perangsang supaya tanaman ini tumbuh subur di saat musim kemarau. Dicampur dengan urea sama MPK, masukkan dalam tengki baru dicor untuk melakukan pemupukan ini. Inilah lahan yang tanpa dicangkul langsung ditanami setelah dibersihkan gulmanya dibakar tipis ya. Ini hasilnya. Oke sahabat tani, semoga video ini bisa memberikan masukan baru. Coba kita simak video ini, bagaimana perkembangan jagung ini setelah di usia 30 harian pada saat ini ya. Oke sahabat tani, inilah perkembangan tanaman jagung ini di usia 30 hari. Yang dulu dilakukan pengecoran ya, pengecoran pupuk. Sekarang sudah dilakukan penyemprotan hama. Oke sahabatku, silahkan duluan-duluan, nanti saya nyusul. Nah ini sahabat saya lagi lewat ya. Oke, seperti inilah tanaman jagung ini. Di usianya yang 30 hari seperti sekarang ini ya. Sangat subur, sangat montok-montok. Ya, gulmanya sudah dilakukan penyemprotan gulma ya. Khusus untuk jagung ini. Dan dilihat sahabat tani. Luar biasa memang ya. Inilah yang saya sebutkan itu bahwa kita semua harus sabar untuk melakukan penanaman walaupun musim tidak mendukung pada waktu penanamannya ini. Tetapi dia memberikan spekulasi, berani melakukan terobosan, berharap hujan akan segera turun. Nah inilah. Bisa kita lihat semua ya. Oke. Ini satu bungkus setengah lumayan ya. Sekitar hampir 3.000 pateng lah ya. Tapi tidak sampai. Oke sahabat tani, demikianlah ulasan tentang tanaman jagung yang dulunya saya liput untuk menjadi video lanjutan buat kita sahabat tani di mana pun berada. Bagaimana perkembangan ini setelah dilakukan pengecoran? Apakah memang terbukti dia bagus ketika turun hujan? Ternyata saya bisa melihatnya buat kita semua. Lumayan ya, lumayan. Walaupun ada satu-satu yang kurang maksimal pertumbuhannya ya. Tetap labir karya, tetap semangat selagi kita masih diberikan kesehatan. Salam sehat, salam tani. Sekian. Terima kasih telah menonton!